Ada yang tidak jujur dari Ibu Ela Yang tidak jujurnya itu setelah kejadian tersebut Kebetulan kan Ibu Ela itu kan sudah ada supir yang langganan lah Terus pas sudah tanya langgan apanya supirnya Kan supirnya nanya, ini gimana ini, kenapa customer saya Pas jangan lihat, supirnya itu masih tahu Oh iya pak, Ibu Ela baru sampai hari ini Hari itu juga, padahal sebelumnya dia ke ini Ke Avin, dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah dua hari Padahal kalau kita secara konsentur Kalau ada yang ingin menawarkan sebuah rumah Itu ya wajib, minimal itu harus ada istirahat satu hari Karena Ibu Ela yang tadi bilang sudah dua hari di Jakarta Ya kita jainin aja lah, berarti sudah istirahat Halo, Sobat KompasTV Hari ini sedang ramai di media sosial Soal telegram Asal Medan, Ela Nanda Yang meninggal dunia, usai melakukan sedot lemak Di salah satu klinik kecantikan di Kota Depok Kuasa hukum USGBT Klinik mengklaim tindakan terhadap Ela Nanda Telah dilakukan sesuai prosedur Lalu benarkah sedot lemak bisa menyebabkan meninggal dunia? Kita akan bahas secara lengkap dengan dokter bedah plastik, dokter Ahmad Fauzi Assalamualaikum, selamat pagi dok Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Aisyah dan Selamat pagi Pak Aisyah dan Pak Aisyah Kompatan Selamat pagi Pak Aisyah, dok ini kan lagi ramai dibahas soal Selegram diduga meninggal akibat sedot lemak Ini gimana sih dok, kita mau tanya-tanya sama dokter Ahmad Fauzi Biar sahabat Kompas TV tuh bisa dapat informasi dan tercerahkan juga Nah apakah sebenarnya sedot lemak ini berbahaya atau enggak sih dok? Ya, saya agak panjang nih jawabnya ya Gak apa-apa dok, kita senang untuk memiliki penjelasan Jadi gini, sedot lemak atau liposuction Seperti juga prosedur medis lainnya pasti memiliki risiko Meskipun umumnya secara general Prosedurnya sebenarnya aman Jika dilakukan oleh dokter spesialis yang berkualifikasi, kompeten dan berpengalaman Dalam hal ini, dokter berah plastik Atau dalam hal kesamaan kompetensi atau syar kompetensi yang diakui Dikerjakan juga oleh dokter spesialis kulit estetik Nah, risiko komplikasi tentu tetap dapat terjadi Komplikasi bisa berkisar dari hal yang ringan Seperti memar, bengkap, lebam, biru-biru Atau kontur yang belum ideal Sebagaimana yang diidamkan Biasanya dalam jangka waktu dekat itu belum kelihatan Dan pasien bisa komplik Sampai masalah yang lebih serius Seperti infeksi Atau nanti ada yang namanya emboli lemak Atau emboli trombus nanti yang akan saya jelaskan Atau dalam kasus yang parah Berkaitan juga dengan hal yang sekarang sedang dibicarakan Dalam kematian Sebenarnya Terakhir saya baca Angka kematian atau risiko kematian Akibat prosedur sedot lemak atau liposuction ini Sekitar satu dari lima ribu prosedur Angka resminya begitu Satu dari lima ribu prosedur Oh satu dari lima ribu Jadi sedikit sekali ya dok ya kemungkinannya Sebagian besar Terkait komplikasi Seperti Gumpalan bekuan darah Atau Bongkahan-bongkahan kecil lemak Yang terbawa aliran balik darah Terus menyangkut di paru-paru Sehingga menibukan gangguan nafas Atau juga hal-hal lain Seperti reaksi atau ketidakcocokan Individu dari si pasien Terhadap pesan anestesi misalnya Itu bisa menyebabkan fatalitas seperti itu Kira-kira itu dulu jawaban Untuk pengantar Untuk pengantar ya dok ya Nah dok ini kan ada kasus kematian Sebelumnya itu emang adakah kasus serupa Yang menyebabkan pasien itu meninggal Setelah sedot lemak Ya sebenarnya tadi saya bilang ya Kalau melihat dari angkanya Sedikit ya Tentu hal tersebut Menyirankan Sebenarnya sedikit Tetapi tentu saja ya Ada kasus kematian yang terdokumentasi Bahkan di dalam Tulisan-tulisan ilmiah Ya untuk mencari penyebabnya Tidak hanya di Indonesia saja Kasus ini terjadi Bahkan di Amerika Perancis, Eropa ya Banyak laporan juga mengenai Kasus komplikasi kematian Kibat prosedur sedot lemak Atau liposuction Penyebabnya tadi sebagian Sudah saya jelaskan ya Emboli ya Itu masuknya lemak Kedalam aliran darah Kemudian nyangkut di Baru-baru ya Kemudian juga Pernah ada lagi laporan Mengenai Kasus sedot lemak Atau liposuction di daerah kerut Yang menyebabkan Ketidaksengajaan Perlukaan Dari organ dalam Pencernaan Ya itu juga pernah ada Kasusnya Kemudian Perdarahan yang berlebihan Ya artinya mungkin Si pasien sendiri punya Kondisi dimana Darahnya tidak mudah Bebeku Sehingga Untuk prosedur yang sama Perdarahan dia lebih banyak Ya Hal-hal tersebut juga Bisa menjadi Berlanjut Sebagai Komplikasi kematian Ya Meskipun kejadian ini Sebenarnya jarang terjadi Kalau kita lihat Angkanya tadi ya Kejadian ini Sebenarnya menyoroti Betapa pentingnya Seorang calon klien Atau kandidat Untuk memilih Dokter Spesialis Operator Yang berkualifikasi Dan Yang lebih penting juga Selain memilih dokternya Adalah Bagaimana Dia bisa Menjalani Pemeriksaan Dan pemenuhan Secara-secara Para operasi Secara Jadi penting Untuk memilih dokter Yang Memang terverifikasi Nah dok Ini tuh Dari kasus Tapi kalau misalnya Dari Menurut dokter Dari kasus yang Saya bilang Ella ini Menurut dokter tuh Penyebabnya bisa apa sih? Dari kasus Almarhumah ya Ya Sebenarnya Kita tidak Tahu pasti Mengenai Penyebabnya ya Karena Pemicu Atau penyebab Spesifik kematian Selama prosedur Sedot lemak Atau liposeksion itu Hanya bisa dipastikan Melalui proses Otopsi jenazah Tapi Memberikan wawasan juga Buat pemirsa Dari Kompas TV Sebuah penelitian Sistematis Di Jurnal Plastik and Reconstructive Surgery Tahun 2017 Mengamati Atau mengikuti Kasus komplikasi Kematian Pada kasus Sedot lemak Dari tahun 1973 Ya Dan dari situ Ada 39 Laporan Ilmiah Kasus Mengenai Kasus Kematian ini Dan dari Semuanya tersebut Ada lima hal Yang Cukup Mencuat Sebagai Faktor Penyebabnya Yang pertama Ada yang namanya Penyakit Tromboemboli Tadi sudah saya Bukankan Adanya Kumpalan Bekuan Darah Yang Mengikut Kealiran Balik Kemudian Tersangkut Di parupan Kemudian Ada lagi Yang namanya Emboli Lemak Kalau Emboli Lemak Yang Ikuti Pemudara Bukan Bekuan Darahnya Tapi Kumpalan Kecil Dari Segmen Segmen Lemak Yang pecah Itu Mengikut Kepada Aliran Balik Kemudian Menyangkuti Baru Kemudian Ada lagi Kasus Yang melaporkan Setidak Cocokan Atau Intoksikasi Anastasia Lokalnya Dan Pada Kasus Yang Liposaksin Atau Sedot Imak Di perut Adanya Cedera Atau Perlukan Organ Dalam Seluruh Rancarna Itu juga Bisa Nah Sekarang Saya mencoba Lebih sedikit Lebih detil Supaya Sesi Ini juga Memberikan Pemahaman Buat Teman-teman Pemirsa Kompas TV Kita bisa Melihat Sebenarnya Dan Memberikan Peradugra Ilmiah Pada Gejala Yang Dikatakan Memburuk Sangat Segera Dan Cepat Dan Diamati Jelas Kalau Tampilannya Berupa Gejala Napas Seperti Sesak Itu Penyebabnya Biasanya Sumbatan Pada Baru Akibat Trombo Emboli Gumpalan Darah Yang terbentuk Selama operasi Yang Mengalir Dan Nyangkut Di paru-paru Dan Menyumbat Sebenarnya Setiap Operasi Setiap Perlukaan Pasti Tubuh Memiliki Respons Merangsang Proses Pembekuan Darah Supaya Darah Tidak Hilang Terlalu Banyak Pembekuan Pembekuan Darah Atau Plotting Ini Itu Akan Nempel Di Dinding Bumbu Darah Supaya Menyumbat Darahan Tidak Keluar Lagi Pada Suatu Kondisi Dimana Bekuan Darah Atau Plotting Cukup Besar Sehingga Harus Face to Face Dengan Aliran Balik Dan Dia Karena Rapuh Dia Kalah Dan Dia Ikut Berpindah Si Bekuan Darah Ini Atau Trombus Istilahnya Mengikuti Aliran Balik Sampai Ke Ventrikel Kanan Jatuh Sampai Ke Arteri Paru Dia Menyumbat Paru Nah Disini Menjadi Gangguan Buat Dia Nafas Ada Lagi Yang Namanya Emboli Lemak Pada Paru Mirip Tapi Tidak Sama Bedanya Adalah Kalau Tadi Trombo Emboli Adalah Bekuan Darah Atau Plotting Kalau Emboli Lemak Itu Adalah Kerusakan Jaringan Lemak Akibat Proses Dipecah Sodok Sodok Oleh Kanul Menghasilkan Fragmen Fragmen Lemak Yang kecil Halus Halus Dan Kadang Fragmen Fragmen Tersebut Di Tempat Yang Ada Pemuluh Darah Yang Perforasi Atau Terluka Dia Masuk Kedalam Kemudian Ikut Kedalam Aliran Balik Sama Dia Nyangkut Lagi Nanti Dibaru-baru Dan Diburukan Gak Buat Pada Gejala Lain Yang Perburukannya Sangat Segera Dan Cepat Tapi Gambaran Klinisnya Misalnya Gejala Agitasi Seperti Gadung Gelisah Atau Kejam Itu Biasanya Kita Mendunga Ilmiah Penyebabnya Ada Masalah Ketidak Cocokan Atau Reaksi Intoksikasi Dari Anestesi Lokal Yang Namanya Lidokain Jadi Zat Ini Sebenarnya Ada Di dalam Cairan Yang Diberikan Sebelum Lemak Sedot Cairan Yang Sifatnya Untuk Mengencerkan Area Lemak Isinya Adalah Satu Zat Peredahan Nyeri Atau Penyaman Selama Tidak Si Lidokain Ini Kemudian Dua Ada Zat Yang Isinya Pengerut Atau Penyumbat Pembulu Darah Supaya Si Zat Lidokain Ini Tidak Serta Merta Langsung Masuk Kedalam Pembulu Darah Diserap Kedalam Pembulu Darah Nah Dosis Dosis Dari Lidokain Ini Pada Pengecer Area Lemak Itu Bisa Sampai 80-90 Miligram Tapi Untuk Angka Segitu Sebenarnya Masih Aman Bagi Sebagian Besar Pasien Risiko Toksitas Kita Tidak Pernah Tahu Di Dosis Berapa Karena Setiap Orang Berbeda-beda Tetapi Kalau Konsentrasi Dari Lidokain Atau Anastasi Ini Disesuaikan Dengan Bobot Badan Kandidat Atau Pasiennya Itu Mencapai 4-5 Miligram Per Kilogram Berat Badannya Biasanya Sudah Mulai Ada Gejala-gejala Gaduh Gelisah Agitasi Mudah Terangsang Nah Itu Kita Sudah Mesti Aware Disitu Kadang Kadangkala Pada Kondisi Liposuction Atau Sudut Lemak Yang Extensif Kadang Ada Pasien Yang Minta Paha Perut Lengan Paket Hemak Banyak Sekali Nah Cairan Itu Bisa Mencapai Dosis Yang Kesar 35-55 Miligram Per Kilogram Berat Badan Kenapa Supaya Perdarahannya Tidak Banyak Nah Itu Gunanya Ada Komplemen Dari Si Zad Adrenalin Untuk Mengerut Penciut Bebelu Darah Supaya Dosis Sebanyak Itu Tidak Diserap Langsung Kedalam Tubuh Dan Menciptakan Reaksi Kalau Dari Laporan Ilmiah Itu Lidokain Sampai 300 Miligram Itu Pasti Dosisnya Sudah Letal Jadi Tidak Boleh Dosis Itu Mendekati Atau Melewati 300 Miligram Gejala Lain Yang Kita Mesti Aware Sebagai Pelaku Operasi Pelaku Proses Kalau Pasien Mulai Mengeluh Pada Saat Prosedurnya Dikerjakan Tidak Dalam Yus Tidur Mulai Mati Rasa Di Sekitar Mulut Di Lidah Pusing Dizziness Itu Kita Sudah Mulai Harus Hati-hati Mungkin Ini Mulai Reaksi Detoxikasi Terhadap Sati Dokan Ini Gejala Yang Lebih Lanjut Seperti Eksitasi Gadung Belisah Kemudian Gugup Mulai Paranoid Duk 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 Orang Sering Bilan Kayak Kejang Kejang Sendiri Juga Merupakan Gejala Yang Lebih Lanjut Nah Hal-hal Tersebut Itu Yang Menjadi Penunjuk Bahwa Kalau ada Seperti itu Mungkin Yang bersangkutan Memang Tidak Ada reaksi Terhadap Lidokain Atau zat Anesthesia Lokal Di Luar Dari Itu Seperti Tadi Saya Katakan Kehilangan Darah Berlebihan Dan Signifikan Selama Prosedur Itu Bisa Menyebabkan Shock Kurangan Jara Pensi Turun Nadi Cepat Lemak Makin Drop Kondisinya Itu Bisa Tapi Biasanya Lebih Lama Durasinya Dibandingkan Yang Tadi Tersebut Kemudian Pada Kasus Liposaksin Atau Sedot Lemak Di Daerah Perut Adanya Ketidak Sengajaan Cedera Organ Dalam Saluran Cerna Itu Bisa Menyebabkan Infeksi Kuman-kuman Dari Saluran Cerna Dari Dalam Usus Translokasi Pindah Kedalam Rongga Perut Menyebabkan Infeksi Secara Keseluruhan Kondisi Tubuh Makin Lama Makin Buruh Dan Nanti Juga Bisa Berujung Kepada Kemagian Jadi Summary Ada Beberapa Faktor Yang Bisa Kita Duga Dan Bisa Kita Cocokkan Dengan Kondisi Real Pada Saat Itu Tapi Sekali Lagi Kondisi Pastinya Tetap Kita Harus Bergantung Pada Hasil Otopsinya Seperti Apa Jika Memang Di Otopsi Oke Nah Kalau Misalnya Di Kasus Almarhum Ela Ini Dia Sempat Kejang Kan Dok Katanya Nah Itu Mungkin Gara-gara Ketidak Cocokan Zat Yang Tadi Dok Bisa Jadi Tapi Kan Kejang Itu Sebenarnya Agak Sulit Kejang Versi Dokter Dengan Kejang Versi Awam Mungkin Tidak Terlalu Jelas Orang Orang Gasping Sesek Nampas Sudah Kadang Orang Ini Kayak Kejang Padahal Sebenarnya Gasping Kita Masih Belum Misa Duga Tapi Memang Terbanyak Penyebab Kematian Kalau dari Statistik Trombo Emboli Dari Bekuan Darah Yang Ikut Dan Menyangkut Di paru Itu Dikatakan 20 Sampai 25 Persen Kalau Dari Jaringan Lemak Yang Ikut Ke Aliran Darah Dan Nyakut Di paru Itu Kisarannya Di 8 10 Persen Dua Terbanyak Memang Itu Yang Menjadi Penyebab Kalau Menurut Riset Dari Statistik Oke Dok Di Kasus Almarhum Ella Ini Kuasa Hukum Klinik Itu Sebut Kalau Almarhum Itu Tidak Jujur Perihal Istirahat Jadi Apakah Apa Perhatian Sebelum Kita Melakukan Sedat Lemah Dok Ya Jadi Memang Benar Bahwa Banyak Klinik Apalagi Di Luar Klinik Kenyamanan Kenyamanan Dari Operator Selama Bekerja Dulu Saya Belajar Persebut Ini Ketua Saya Pernah Ikut Di Salah Satu Dokter Plastik Senior Dari Brazil Lebih Ketat Lagi Mintanya Dari Dua Bulan Sebelumnya Sudah Ada List Harus Apa Dan Jangan Apa Jadi Memang Sebenarnya Kalau Mau serius Memang Setetap Itu Pada Kasus Ini Saya Baca Ada Patokan Dari Klinik Untuk Mewajibkan Pasien Dari Luar Kota Atau Luar Pulau Datang Minimal Tiga Hari Jadi Memang Ini Kelihatannya Mengadopsi Apa Yang Lazim Dikerjakan Di Luar Yang Mewajibkan Pasien Dari Luar Kota Untuk Datang Beberapa Residum Operasi Gunanya Adalah Satu Kalau Pasien Itu Berasal Dari Zona Iklim Yang Berbeda Zona Waktu Yang Berbeda Tentu Ada Waktu Aklimatisasi Atau Penyesuaian Siklus Tubuh Terhadap Zona Waktu Dan Terhadap Suhu Atau Iklim Di Tempat Aklimatisasi Kemudian Juga Adanya Durasi Yang Cukup Sebelum Operasi Memungkinkan Adanya Pengecekan Atau Evaluasi Operasi Yang Lengkap Kalau Ada Nilai Lab Halo Halo Dok Waktu Istirahat Yang Tepat Yang Cepat Tepat Dan Cukup Sehingga Tubuh Nanti Bisa Melakukan Respons Yang Baik Terhadap Prosedur Yang Diberikan Periode Ini Tentunya Jelas Membantu Memastikan Pasien Dalam Kondisi Kesehatan Dan Kebugaran Prima Yang optimal Sebelum Prosedur Tentunya Diharapkan Kalau ini Diikuti Risiko Komplikasi Akibat Kalau Istilahnya Surgical Stress Kalau kita Istilahnya Stress Operasi Stress Sel Dan Jaringan Tubuh Terhadap Tindakan Operasi Itu Bisa Lebih Berkurang Stress Akibat Exhaustion Atau Letih Selama Perjalanan Sudah Diminimalisir Dan Terkait Dengan Cukup Waktu Untuk Melakukan Check up Yang Lengkap Tentu Memastikan Kondisi Medis Lain Yang Tidak Terdiagnosis Bisa Terdeteksi Dengan Tepat Dan Mungkin Bisa Ada Pengolahan Dulu Kira-kira Begitu Nah Dok Ini Terakhir Kan Ini Sudah Ada Kejadian Yang Kita Sangat Sayangkan Sekali Mungkin Dokter Bisa Mengedukasi Sahabat Kompas TV Kalau Misalnya Ada yang Ingin Tertarik Melakukan Sedot Lemak Apa Yang Bisa Kita Lakukan Biar Kejadian Tidak Terulang Kembali Sebelum Menjalani Prosedur Tidak Sedot Lemak Sebenarnya Prosedur Estetik Apapun Atau Bahkan Prosedur Medis Apapun Tentu Kita Pasien Kandidat Itu harus Mempertimbangkan Hal-hal Berikut Pertama Paling Penting Harus Mulai Dibiasakan Adalah Mengevaluasi Kualifikasi Dokter Operator Seperti Apa Dalam Lingkup Sempit Kita Ngomong Soal Liposaksin Atau Sudah Depak Kita Pastikan Dokter Spesialis Yang Mengerjakannya Merupakan Dokter Yang Bersertifikat SMI Atau Board Certified Baik Itu Dokter Spesialis Budak Plastik Reconstruksi Estetik Atau Dokter Spesialis Dermatologi Estetik Kompetensi Yang Bersama Kemudian Menjadi Nilai Plus Kalau Yang Bersangkutan Punya Pengalaman Yang Cukup Banyak Dalam Bidang Spesifik Prosedur Liposaksin Atau Sedot Lemak Ini Untuk Menelusuri Kandidat Ini Beneran Dokter Spesialis Bedak Plastik Atau Dokter Spesialis Dermatologi Estetik Kalau Zaman Sekarang Kan Lebih Mudah Kita Bisa Cari Selusuri Kalau Bedak Plastik Itu Ada Di Halaman Kami Di Inapras Dot O-R-I Atau Kalau Dokter Spesialis Kulit Dia Punya Website Perimpunan Sendiri Namanya Web Perdoski Dot Id Untuk Dokter Spesialis Kulit Disitu Ada Fitur Untuk Mencari Mengecek Dokter Bisa Dan Silahkan Dimanfaatkan Supaya Prosedur Ini Kelak Dilaksanakan Hanya Ya Oleh Dokter Spesialis Bedak Plastik Yang Kompeten Atau Dokter Spesialis Patologi Estetik Yang Kompeten Kemudian Yang kedua Tentunya Status Kesehatan Dari Individu Kandidat Kandidat Tidak Penting Penting Banget Malah Biasakan Kalau orang Indonesia Kan Memang Tidak Terbiasa Untuk Regular Checkup Tapi Setidaknya Sebelum Menjadi Prosedur Yang Penting Seperti Ini Kalau Bisa Evaluasi Kesehatan General Checkup Identifikasi Dulu Kondisi Apapun Yang Nantinya Mungkin Dapat Meningkatkan Risiko Pembedahan Risiko Prosedur Meskipun Sedikit Kemudian Juga Yang Tidak Banyak Dingomongkan Itu Harus Ada Penyamaan Persepsi Harapan Yang Realistis Pasien Dan Dokternya Harus Duduk Bersama Diskusi Saling Memberikan Pandangan Dan Pada Akhirnya Memiliki Kesefahaman Yang Sama Apa Yang Mau Dicapai Apa Yang Bisa Dicapai Apa Yang Tidak Dapat Dicapai Dalam Kesempatan Berikut Mungkin Ada Kesempatan Lainnya Dan Nantinya Hasil Realistisnya Seperti Apa Jadi Tidak Terjadi Hanya Satu Arah Kayak Dari Pasien Pengennya Ini Dokter Memfasilitasi Semuanya Meskipun Ada Pengetahuan Tentang Itu Risikonya Mungkin Lebih Tinggi Kalau Dilakukan Multiple Prosedur Kemudian Juga Dari Aspek Pasien Kalau Bisa Mastikan Bahwa Prosedur Yang Akan Dia Jalani Dilakukan Di Fasilitas Yang Baik Fasilitas Yang Lengkap Dan Kalau Zaman Sekarang Biasanya Semua Fasilitas Kesehatan Baik Keposakit Maupun Klinik Pasti Sudah Terakreditasi Adanya Penanda Sudah Terakreditasi Menandakan Bahwa Kita Bisa Dengan Safe Dengan Aman Nyaman Selamat Melakukan Prosedur Medis Di Tempat Itu Jadi Jangan Sungka-sungka Di Browsing Rumah Sakit Ini Atau Klinik Ini Akses Meditasinya Seperti Apa Kemudian Juga Jangan Takut Buat Bawel Sama Dokternya Tanya Secara Detil Dari Saya Mesti Apa Sebelum Operasi Saya Mesti Apa Setelah Operasi Saya Butuh Apa Untuk Menjadi Sistem Pendukung Selama Pemulihan Baik Itu Keluarga Di rumah Mesti Pendukung Support Dalam Apa Atau Dari Tempat Kerja Berapa Lama Saya Mesti Istirahat Hal Tersebut Jangan Takut Untuk Bawel Ditanyakan Kepada Dokternya Tapi Juga Secara Konsekuen Hal Tersebut Juga Diikuti Dengan Baik Oleh Pasiennya Nah Kira-kira Sedang Trik Seperti Itu Jelas Banyak Ini Nambah Wawasan Jadi Yang Harus Diperhatikan Itu Cek Dokternya Dulu Terus Cek Kesehatan Kita Sendiri Dan Ngobrol Sering Ngobrol Sama Dokternya Sebelum Dilakukan Operasi Tadi Oke Terima kasih Banyak Sangat Menambah Wawasan Dan Membantu Buat Kita Terima Kasih Atas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Sahabat Kompas TV Sudah Sangat Jelas Dari Keterangan Dokter Ahmad Fauzi Tadi Sedat Lemak Tidak Berbahaya Asal Dilakukan Dokter Yang Sudah Bersertifikati Saya Aissa Malaya Putri Pamit Undur Diri Sehat Selalu Bye Gelar Wicara Yang Tajam Ini kan Kebohongan Mengupas Fakta Demi Fakta Dan Mendorong Pencarian Solusi Serta Investigasi Yang Mengungkap Kebenaran Rosi Satu Meja The Forum Sapa Indonesia Malam Ni Lu Ikuti Semuanya Bersama Kompas TV Bersama